Intro Dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD, Kabupaten Batubara, Bupati Batubara bekerjasama dengan Badan Pengelola Pajak dan Restribusi Daerah atau BPRD Kabupaten Batubara gelar pertemuan dengan puluhan pengusaha dan camat sekabupaten Batubara di Aula Rumah Dinas Bupati Batubara, Komplek Perumahan Tanjung Gading, Kecamatan Seisuka Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Bupati Batubara, Zahir, di masa pandemi COVID-19, pemerintah Kabupaten Batubara terus berusaha untuk meningkatkan PAD demi untuk meningkatkan pembangunan Kabupaten Batubara. Pemerintah Kabupaten Batubara melalui BPPRD akan memaksimalkan agar PAD tahun 2021 meningkat dari tahun 2020. Bagi peserta, wajib pajak yang taat membayar pajak akan diberi reward sebelum jatuh tempo pembayaran pajak. Penerimaan pajak sangat penting bagi satu daerah demi kelancaran pembangunan serta meningkatkan perekonomian warga secara merata. Bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan pendapatan terutama dari pendapatan pajak. Hari ini kita mengundang para stakeholder, para pengusaha yang ada di lingkungan Batubara untuk menyerahkan STT PBB, kemudian dengan DHKP-nya sehingga mereka tahu bahwa tahun ini ada target pajak yang mereka harus penuhi dan sudah berapa yang sudah terpunggung oleh wajib pajak di tahun yang lalu. Kita juga memberikan reward and punishment bagi para pelaku usaha terhadap kepatuhan pembayaran pajak itu. Sehingga target tahun ini kita inginkan melebihi daripada target yang telah kita terpendalam ABBD Kabupaten Batubara tahun 2020. Kepala Badan Pengelola Restribusi Daerah BPPRD Kabupaten Batubara, Rijali, mengatakan pada tahun 2021 Pemkap Batubara menargetkan PAD harus meningkat. Pada tahun 2020 PAD Batubara berkisar 20 miliar dan pada tahun 2021 harus dapat 29 miliar. Petugas pajak akan memberikan kemudahan-kemudahan dalam hal pembayaran pajak dan restribusi daerah. Di masa pandemi, COVID-19 menjadi salah satu penyebab tertundanya pembayaran pajak. Namun pajak dan restribusi daerah harus tetap berjalan. Pemkap Batubara melalui BPPRD Batubara menghimbau agar peserta wajib pajak segera membayar pajak sebelum jatuh tempo. Mudah-mudahan ke depan penyerahan, penyampaian itu lebih tepat tasaran dan lebih maksimal. Sehingga masyarakat dan seluruh pihak yang punya kewajiban dalam melayakan pajak dapat memenuhi pembayarannya sebelum jatuh tempo. Berapa banyak target pajak kita Pak? Kalau target pajak kita untuk PBB sendiri tahun ini 29 miliar. Yang mudah-mudahan kita mengharap di tahun ini bisa melampauin dari target yang hari kita tetapkan. Dari Batubara, Sumatera Utara, Soleh Pelkah melaporkan. Terima kasih telah menonton!